Terima kasih banyak sebelumnya kepada Prof. Raditya Soekmana atas kesediaan hadir di dalam acara Research Talk kita. Ini kebetulan Prof. Raditya Soekmana yang pertama nih Prof. Menjadi yang perdana di acara kita di Research Talk di MES UK 2020-2021. Jadi memang program ini bertujuan untuk kita membahas dan mendiskusikan sama-sama mengenai riset-riset yang berada di dalam area Islamic Finance. Dan Alhamdulillah di hari ini saya ditemani oleh kedua diskusi yang terbesar sama Mbak Namira Samir dari PhD yang sedang menempuh PhD di London School of Economics. Mbak Bikku Suri Murti yang saat ini sedang menempuh PhD di Glasgow University. Tapi sebelum kita mulai, ini kita harus mengenalkan speaker kita terlebih dahulu, Prof. Raditya Soekmana, karena tak kenal maka tak saya. Jadi pertama-tama mari kita ini dulu ya. Saya coba izinkan saya untuk membacakan profil beliau. Yang beliau ini Prof. Raditya Soekmana, beliau ini aktif saat ini sebagai lecturer, seorang guru besar di Erlangga University. Dia saat ini aktif mengajar di Islamic Economics ya Prof. Kemudian Prof. Raditya Soekmana itu sudah publish papernya di mana-mana, kurang lebih sebanyak 30 academic papers di reputable journals, itu yang harus digaris bawahi oleh kawan-kawan. Kemudian, his research interest, research interest beliau itu ketertarikan beliau itu terhadap resep di area wakaf manajemen, masuk Islam Capital Market, Islam Capital Finance, Kebetulan sekali juga beliau baru saja, kalau tidak salah tahun lalu, mendapatkan award dari Bank Indonesia yang sebagai distinguished scholar di Islamic Social Finance atau tokoh penggiat ekonomi social syariah karena kontribusi beliau yang luar biasa di dalam industri Islamic Finance di Indonesia. Oke, mungkin itu saja dari perkenalan, atau ada lagi Prof yang harus dikenalkan? Nanti sambil jalan saja. Sambil jalan, siap. Oke, sebelum kita mulai, izinkan saya menjelaskan rule di dalam ini kita, research talk kita sedikit saja Prof. Jadi nanti pertama-tama Profesor akan menjelaskan tentang riset Profesor yang terkait dengan wakaf. Sebentar. Jadi Profesor akan menjelaskan paper Profesor yang berjudul Critical Assessment of Islamic Indowment Funds or Wakaf Literature, Lesson for Government and Future Directions. Insya Allah Profesor akan menjelaskan selama 30 menit. Kemudian setelah itu para diskusen, Mbak Namira dan Mas Wiku, akan memberikan komen atas paper Profesor selama 5-10 menit cukup, Mbak Namira dan Mas Wiku. Dan setelah itu session tanya-jawab yang kemudian akan saya tutup dengan summary. Untuk itu, tanpa menunda lagi, silakan Profesor untuk menjelaskan paper-nya. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, rambut alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, rambut alamin. Wa alihi wasabi hajma'in. Amma badu. Baik, pertama-tama, mari kita banyakkan syukur kita pada Allah SWT. Alhamdulillah, kita hadir yang di sini ini. Mudah-mudahan diberi kesehatan selalu ya. Di tengah-tengah kondisi yang kurang menguntungkan ya. Kurang berlihat kepada kita. Salah serta salam, mari kita kirimkan kepada bagian Nabi. Terima kasih pada kawan-kawan Mes Duki ya. Yang telah mengundang saya untuk kita diskusi ya. Di acara research talk tadi. Seperti yang sudah dijelaskan Mas Wahid tadi. Ini merupakan yang pertama ini. Waduh, saya kehormatan ini. Dapat yang pertama kali ini ya. Tapi menurut saya penting ya. Jadi, tepat ketika Anda membuat event yang fokus kepada riset. Apalagi kan kemudian di UK banyak pelajar sedang di sana ya. Sehingga dari research talk ini nanti akan fokus. Apa yang perlu dibuat research, existing maupun future direction, itu kita akan fokus ya. Kita tidak hanya menjelaskan apa yang masa lalu dan sekarang. Tapi potensi risetnya apa ini ya. Nah, dengan event yang research talk ini, saya sangat apresiasi. Baik, waktu yang diberikan pada saya 30 menit ya. Saya akan coba untuk share screen dulu ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Jadi, ini judulnya saya tulis behind the scene. Karena saya melihat bahwa paper saya kalau mau dibaca ya silahkan dibaca. Tetapi yang saya ingin kawan-kawan juga tahu itu adalah, di balik itu bagaimana mengerjakan paper ini tuh bagaimana. Nah, dan itu justru saya melihat itu penting sekali untuk diketahui pala researcher ya. Yang perlu saya garis bawah di sini adalah jangan menyerah. Jangan menyerah terhadap waktu, jangan menyerah terhadap rejection ya. Ini yang sudah, hasil ini sudah dari sekitar dua atau tiga di cek di paper, di jurnal yang lain. Sehingga kemudian yang dirima adalah yang ini. Pokoknya, sekiranya Anda masih bisa dan tidak reviewer itu mengatakan, tidak mengatakan rejection, hantam banyak, teruskan saja. Teruskan saja, apa yang diminta kita penuhi. Apa yang diminta kita penuhi. Kalau major revision, selama itu masih doable ya. Walaupun kita tahu itu berat, tapi masih doable. Given waktu yang ada di kita, kerjakan terus. Sengaja saya tulis behind the scene. Karena dalam rangka ini saya akan menjelaskan. Dan bisa jadi bahwa ini untuk pelajaran kita semua. Bahwa mendapatkan ide itu bisa dari banyak cara. Bisa dari baca, bisa dari pertemanan. Nah, nanti saya akan jelaskan. Kenapa kok kemudian muncul ide ini. Ini kalau tidak berasal dari pertemanan saya, artikel ini mungkin tidak ada. Jadi, sebelum saya membahas ini, saya mau cerita dulu. Apa paper yang membuat saya, memotivasi saya lah intinya gitu. Memotivasi dengan sangat-sangat tingginya. Untuk kemudian saya membuat, yang khusus untuk wakaf, kemudian saya buat, mengambil ide dari paper yang saya baca. Saya terinspirasi dari paper yang ini. A Survey of Islamic Banking and Financial Literature, Issue Challenge and Future Direction. Ini tentunya kawan-kawan di Inggris pasti sudah pernah baca. Wahyu, wahyu. Bagian dari topik-topik disertasi kan, pasti salah satunya adalah ini. Ini kenapa kok kemudian saya tertarik dengan ini, tidak hanya judulnya, tetapi penulisnya. Ini saya kenal dua-duanya nih penulisnya. Paris Kumar ini teman main tenor saya, terus Dean Pan ini juga sempat ketemu beberapa kali. Nah, mereka background-nya itu bukan Islamic economics. Mereka background-nya juga bukan Islamic finance. Tetapi tulisan mereka tentang Islamic banking dan Islamic finance itu sangat banyak, mungkin tidak sangat banyak ya, ada beberapa, lebih dari satu. Dan masuk dalam jurnal-jurnal yang bagus. Nah, terus yang kita yang Muslim ini ya, mereka bukan Muslim ya, tapi mereka tertarik untuk belajar Islamic economics, Islamic finance, dan sebagainya. Nah, kita yang orang Muslim sendiri nih, kok nggak bisa? Nggak bisa membuat suatu artikel yang sangat bagus, kemudian publis di artikel yang sangat bagus. Ini pasti, kalau nggak salah, Q2 atau Q1. Terakhir saya belum lihat ya. Tapi yang jelas, bahwa ini adalah salah satu jurnal skopus, yang submission fee-nya bayar. Bukan open access, tapi submission saja itu bayar. Nah, ini ketika Anda melihat judulnya saja, sudah pasti tahu arahnya mau kemana. Bah, dia biasanya, ini si Pak Ares sama si Dean Pan ini, kalau saya biasanya mengatakan, namanya panggilnya Dean Pan ini. Mereka berdua itu adalah orang kuantitatif. Mereka bukan orang kualitatif. Kok bisa-bisanya mereka membuat sesuatu yang kualitatif? Nah, inilah kemudian, maka jadi pelajaran untuk kita semua, bahwa ketika orang itu sebagai researcher, maka orang itu diharapkan bisa luas pengetahuan. Walaupun spesifikasi atau spesialisasinya itu adalah kuantitatif, tetapi tidak menutup kemungkinan mereka itu juga akan belajar yang kualitatif juga. Oke, saya tidak akan berlama-lama di sini, cuma ada beberapa hal yang kemudian saya ngambil dari sini, idenya. Abstract. Ini cuma 82 kata. Kita kalau membuat abstract, itu padang 200, 300. Saya jadi kemudian teringat sama Pares. Pares, saya sempat ketemu beberapa kali ya, di Malaysia, di Indonesia juga. Dia mengatakan bahwa, kamu harus ingat ya, kalau kamu mau publis di jurnal-jurnal yang bagus, most likely, editor-in-chief, des-evaluator yang pertama kali membaca paper Anda, pasti akan membaca abstrak. Des-evaluator itu ketika membaca abstrak, pada jurnal yang bagus, most likely mereka adalah profesor, atau dokter yang sudah meneliti tentang, menulis di jurnal sudah banyak sekali. Mereka itu hanya punya waktu yang sangat-sangat limited. Sangat limited. Sehingga kalau dengan waktu yang sangat limited itu, Anda tidak bisa, kamu ya, maksudnya dia menunjuk ke saya, kamu tidak bisa memberikan sesuatu waktu yang punya wow efek, pasti akan direjek. Pasti mereka akan mengatakan, oh ini biasa papernya. Ini biasa papernya. Jadi mereka mengatakan, kita mungkin ingin menulis agak detail di abstrak itu ya, dengan maksud bahwa, ini kan yang dibaca pertama Pak. Sehingga kalau dibaca pertama, first impression harus bagus Pak. Sehingga kemudian, saya ingin agak banyak yang saya tulis di abstrak. Nah, kadang-kadang researcher pemula itu seperti itu. Tapi mereka mengatakan bahwa, tidak. Dalam waktu yang sedikit itu, dari abstrak, apa yang baru di abstrak ini? Itu yang kemudian harus muncul. 80. Dia mengatakan bahwa, sekitar 100. Atau di bawah 100. Kenapa? Ketika kita berhasil kemudian menulis abstrak di bawah 100 words. Itu berarti kita able to make a summary of all the pages into less than 100 words. Itu kita bisa. Berarti kita sudah dipandang, oh pinter orang ini. Nah, kira-kira begitu. Kemudian, ini yang mau saya tunjukkan. Yang kemudian saya ambil sebagai pelajaran saya. Yang saya highlight ini. The goal is to provide understanding work in the good journal. Jadi dia mengatakan bahwa, saya survei literatur itu pada good journal saja. Saya nggak mau yang nggak bagus. Nah, dia ada kriteria ya. Good journal itu yang bagaimana? Ini ada footnotenya ya. Terus dia bilang di bawah. We define good journal as those rank A and above by Australian Business Dean Council. Jadi dia nggak pakai Scopus. Bagi orang Australia, Inggris, Amerika. Scopus itu mungkin hanya untuk Indonesia ya. Jadi di luar negeri dan lain sebagainya itu mereka justru yang levelnya lebih tinggi. ASI, atau kemudian EBDC seperti ini. Ini kan EBDC nih ya. Australian Business Dean Council ini. Jadi ini lebih tinggi. Jadi kalau yang di Q1-nya Scopus, bisa jadi adalah C yang di sini. Ini kan urutannya A. Eh, bukan. Paling atas itu A star ya. A, terus B. Bisa jadi Q1 yang ada di Scopus bisa jadi A. Itu berarti nomor dua. Atau B. Gitu ya. Nah, kemudian key issue and challenge that exists for future research to address. Nah, dia mengatakan gitu. Lesson learned, dia mengatakan bahwa saya hanya survei di good journal. Kemudian saya akan mensummery apa lesson learned dari good journal itu. Terus kemudian key issue-nya apa, challenge-nya apa, future research-nya apa. Nah, ini ide, tapi nanti terus kemudian saya kembangkan. Di paper saya nanti. Saya mau cerita ini dulu ya. Supaya Anda-Anda semua mengerti bagaimana saya membuat journal yang critical itu. Terus kemudian research-nya. Di introduction, dia langsung straight away. Straight away menuliskan apa? Bahwa dia mengumpulkan 112 paper published. Dan itu sudah hasil seleksi. Yang langsung jelas itu pada langsung paragraf kedua. Tidak umum bagi kita ya. Bagi kita kalau, apa namanya, hasilnya total yang dihasil dari filtrisasinya itu, berapa paper? Oh, itu kan nanti biasanya di analisis apa. Tapi ini sudah ada di introduction. Dan paragraf dua lagi. Mungkin kita bertanya, kok begitu cepatnya? Introduction paragraf kedua langsung sudah mengatakan bahwa kami mengsurvei 112. Nah, saya kemudian teringat omongannya dia juga. Lagi-lagi, bahwa reviewer dan kemudian editor-in chief itu maunya adalah dalam waktu yang singkat itu sudah tahu mana new significant knowledge-nya. Setelah abstrak dibaca, oh ya, ini ada. Oke, berarti tidak di-reject. Langsung masuk ke reviewer. Begitu reviewer ngeliat, dia juga profesor juga. Dia ngeliat, oh ya, ini ada something new. Berarti dia lanjut ke halaman berikut-berikutnya. Kalau dia tidak ada something new-nya, begitu macam abstract, oke, ya ada sedikit, tapi kemudian dia lihat introduction, tidak ada something new-nya, langsung di-reject. Nah, ketika kemudian menjelaskan bahwa 112, 112 itu digital ini semua, nah ini baru membuat reviewer itu tidak mereject right away. Tetapi langsung membaca halaman-halaman berikutnya. Nah, itu behind the scene-nya para reviewer yang profesor dan lain sebagainya itu ya. Ini jurnal-jurnalnya, dan ini jurnal bagus semua ini. Makanya dia bilang good jurnal ya. Terus kemudian six major topics, Islamic band, dll. Lanjut ya. Nah, cara dia menampilkan, ini yang cukup menarik. Kita harus ingat ya, bahwa kalau jurnal itu cara menampilkan itu harus yang mudah bagi pembacanya. Salah satunya itu apa? Membuat tabel. Jangan bikin, maksudnya gini, kalaupun Anda membuat narasi itu boleh, tetapi kalau Anda bisa kemudian menuangkan ya, pointer-pointer itu dalam tabel, nah that's better. Karena para pembaca itu maunya adalah yang singkat dulu. Oke, lihat tabel. Oh, ini maksudnya. Baru kalau kemudian ingin detailnya, baru lihat, oh yang ini bank performance, lihatnya narasinya bagaimana, apa penjelasan lebih lanjutnya. Nah, gitu. Ini menariknya di situ. Jadi ini yang saya kemudian, oh ya, ini bagus nih. Cara menampilkannya ini bagus. Oke, lanjut. Kemudian dia membagikan, di sini ada bank performance, efisiensi, dan sebagainya. Dia membagi ini aset pricing, terus kemudian ada bond market, dan sebagainya. Ini dirinci, dirinci, ini papernya apa saja, kemudian finding-nya apa saja. Nah, ide ini yang kemudian menginspirasi saya. Hal yang lain yang menarik dari papernya Paris ini adalah what have we learned? Apa yang bisa kita petik pelajaran dari artikel semua itu? Mereka menuliskan segini banyak. Ini juga akan saya ambil. Terus kemudian, key challenge and future direction. Nah, ini penting juga. Kenapa? Karena ini significant knowledge-nya tinggi sekali. Kenapa? Karena memberikan jalan bagi future researcher. Memberikan jalan. Eh, kamu yang lagi kesulitan cari topik, kamu baca paper saya. Nanti kamu akan menemukan topik baru. Nah, itu loh maksudnya. Makanya nanti kalau ada para researcher, serangan Anda yang ada di UK atau ada di Indonesia atau negara lain. Saran atau further study, itu cobalah rekomendasi hasil dari penelitian Anda. Rekomendasikan supaya apa? Supaya ada orang lain yang melanjutkan dan most likely akan mengutip artikel Anda. Anda harus ingat, bahwa seorang researcher yang dinilai itu adalah sitasinya. Tidak hanya jumlah kuantitasnya yang dinilai, tetapi sitasinya. Semakin banyak sitasi itu, H-indeks Anda akan naik. Kalau semakin banyak sitasi itu berarti bahwa artikel Anda memang highly qualified. Kalau nggak highly qualified, gimana mau disitasi? Oke. Nah, ini yang visual research-nya nanti saya kembangkan lagi. Nanti saya beritahu. Mana dari saya yang merupakan kembangan dari ini. New Significant Knowledge atau New Way atau pengembangan bukan di artikel Akafri itu yang berasal dari sini. Yang nanti saya tunjukkan. Nah, ini putus saya sama Pares. Jadi teman seperti ini ya, kemudian bisa muncul inspirasi baru. Ini teman saya nih. Jadi kalau masalah jurnal ya, dia selalu membantai saya. Kamu harus gini, kamu harus gini, kamu harus gini. Tapi kalau di lapangan TNES gantian, saya memantai dia. Saya kalahkan dia. Oke, ini yang termesu ya. Nah, sekarang saya mau masuk pada artikel saya. Critical Assessment of Islamic Indoment Fund Literature, Lessons for Government, and Future Direction. Nah, ini Anda perlu lihat nih. Dari sini saja sudah ada pengembangan dari yang sebelumnya. Kalau sebelumnya kan cuma future direction saja. Untuk future researcher kan. Kalau dari sini saya ada tambahan lagi. Lessons for Government. Artinya apa di sini? Kalau dibilang bahwa apa new significant knowledge yang bisa Anda tawarkan. Punya saya ini ya, artikel saya ini adalah bermanfaat bagi gawaman. Jadi bisa dibilang bahwa, saya ngomong ini bukan bermaksud sombong ya, tapi ini fakta yang saya lakukan. Artikel saya ini, harapan saya memang waktu saya mengerjakan, itu adalah gimana caranya pemerintah itu bisa memberikan atau mengakomodasi peranan wakaf ini dengan lebih banyak. Mengakomodasi dalam policy, dalam kebijakan-kebijakan, dan lain sebagainya, itu lebih banyak. Berarti saya harus memberikan isu-isu yang menjadi masukan penting bagi government. Nah, itu inti saya sebetulnya. Yang itu saya melihat, di papernya Paris tadi itu tidak ada. Di papernya Paris yang Islamic Banking itu cuma future direction saja. Berarti itu arahnya adalah pada peneliti. Nah, new novelty dari paper saya ini adalah, paper saya ini bermanfaat untuk pemerintah loh. Nah, itu yang pertama ya. Oke, kemudian future direction sama. Sama dengan yang punya Paris nanti. Kemudian, di sini compact and straightforward. Jadi kalau membuat judul, itu jangan sampai ambigu ya. Jangan sampai kemudian orang membaca, ini gimana sih maksudnya, gini apa gini. Nah, itu berarti orang itu belum, kemampuan untuk menulis, terutama adalah judul, itu perlu ditingkatkan lagi. Abstract itu harus yang straightforward. Compact, singkat. Singkat, tapi langsung mengerti maknanya. Terus kemudian, yang kedua. Assessment saja, itu beda sama critical assessment. Kalau Anda merasa bahwa tulisan Anda itu komprehensif ya, detail, in-depth, itu semudian komprehensif ya, Anda nggak usah ragu-ragu untuk menuliskan bahwa artikel Anda ini, the first misalnya. Karena memang sebelumnya belum ada. Atau artikel Anda ini, analisinya jauh lebih banyak daripada artikel sebelumnya. Itu harus Anda tulis, kata-kata more comprehensively discussed. Harus Anda tulis. Jadi kalau nulis jurnal itu, jangan kemudian, kita kan orang timur ya, kadang itu rendah hati gitu ya, merasa bahwa kerjaannya sudah bagus, tapi tetap dikatakan bahwa tidak bagus. Itu jangan dilakukan di jurnal. Kalau di jurnal itu kita, saya yakin kok punya saya komprehensif, tulis saja komprehensif. Assessment sama critical assessment kan beda. Critical itu kan maknanya dalam. Critical itu kan ada pressure yang lebih ketat. Memang itu yang saya lakukan. Saya ngerjakan ini tiga tahun. Tiga tahun ngerjakan itu. Ada yang sempat nanya saya gini, Pak, tiga tahun itu apa setiap hari, Pak? Ngerjakan ini, Pak? Ya tentu tidak. Kenapa? Nulis jurnal itu butuh pengendapan. Jadi Anda sudah membaca gini, sudah nulis gini, besoknya apakah baca-nulis lagi? Tentu tidak. Harus dindakkan dulu. Dindakkan supaya apa? Supaya kemudian muncul ide baru lagi. Anda kalau membuat semenan rumah, kan bawahnya fondasi, semen. Kalau semennya sudah Anda tuangkan di fondasinya, itu apa Anda langsung buat pilarnya? Kan ya tidak. Anda nunggu berapa minggu dulu, sampai mengeras, baru kemudian Anda buat pilarnya. Ya sama seperti kita seorang researcher. Jadi assessment, critical assessment itu Anda tulis ya. Tapi memang Anda harus yakin bahwa kerjaan Anda itu betul-betul hardworking gitu loh. Ya hardworking. Terus kemudian Islamic environment wakaf. Kenapa kok nggak wakaf saja? Nah ini sebenarnya kaitannya dengan strategi kita mengirim kepada jurnal. Kalau jurnal yang sudah nyata-nyata islamic, seperti Islamic Banking and Business Research, Islamic Middle Eastern, dan sebagainya, saya akan nulis langsung wakaf. Tapi saya sudah nulis berkali-kali, sosial ekonomi, dan beberapa jurnal yang ditolak-tolak itu. Saya kemudian mikir, jangan-jangan ini karena saya langsung menulis wakaf. Atau jangan-jangan mereka memang bukan skop areanya. Karena memang kebanyakan mereka adalah konvensional. Jarang bahas di Islamic. Terus kemudian akhirnya saya membuat semacam, ya sudah lah jalan tengahnya adalah saya lengkapi, kemudian pakai kurung wakaf. Terus kemudian lesson government and vision. Nah, di bawah ini ada tulisannya Receive 21 Februari, kemudian Mei, September. Ini menurut saya cukup cepat ini. Cukup cepat, kenapa? Karena ya itu, Receive 21 Februari, kemudian mereka kasih komen, kemudian saya revise lagi Mei, kemudian ada lagi, kemudian saya ini, dan sepuluhnya ya. Oke, saya akan langsung kepada papernya saja, supaya ini waktu saya sudah tinggal 10 menit. Ini nanti mungkin bisa ada tambahan ya. Supaya bisa lebih... Oke, ya. Saya akan langsung masuk kepada ini. Coba kalau Anda baca ininya ya, abstraknya ya. Anda kalau membaca abstraknya, Anda akan lihat bahwa ini abstrak juga saya, ya karena Pak Reis ini teman saya, saya minta tolong dia untuk... bukan membuat abstrak ya, tetapi saya membuat abstrak, kemudian tolong dilihat. Ini hasil majoritinya adalah dia yang kemudian menambahi ya. Menambahi. Mudah-mudahan kelihatan ya. Kalau Anda lihat di sini, saya mau nanya, adakah penjelasan tentang mitodologi? Kalau Anda lihat, enggak ada. Kok enggak ada, Pak? Biasanya kalau abstrak itu kan biasanya ditulis, Pak. Mitodologi, pakai kuantitatif, time series, panel, dan sebagainya, dan sebagainya. Tapi kok ini, kok enggak ada? Nah, apa artinya di situ? Artinya bahwa itu sudah straightforward, straightforward maksudnya gitu. It goes without seeing. Kenapa? Karena yang di kalimat pertama itu sudah mengatakan survei. Kalau mengatakan survei itu sudah otomatis pakai kualitatif. Ketika pakai kualitatif sudah enggak usah dipanjang-panjangin. Bahwa penelitian ini dilakukan dengan metode kualitatif. Enggak usah. Itu sudah, itu apa? It goes without seeing. Ya sudah langsung aja. Apa yang baru di situ? Di penelitiannya apa yang baru? Nah, kemudian dia menyarankan ini. Finance topic ini, 35 persen. Yang langsung di-cover 59 persen. Masih normatif. Jadi sesuatu yang penting-penting. Ya itu tadi. Karena pembacanya adalah profesor, editor itu sama profesor, punya waktu sedikit. Apa sesuatu yang baru di sini? Nah, kemudian ini yang terakhir ini menjadi sangat penting. A direct benefit of the study is provide input for government policy. Nah, ini yang kita harus garis bawahi ya. Seberapa banyak sih kemudian ada jurnal-jurnal yang kemudian nyata secara eksplisit bahwa ini akan menguntungkan government? Mungkin tidak banyak. Dan itu perlu kalau Anda merasa bahwa, oh ini pemerintah harus tahu. Anda eksplisitkan tulis dalam abstract. Kalau perlu Anda eksplisitkan tulis dalam judul. Kemudian future direction, future researcher. Nah, future research-nya sama. Sama dengan yang paper yang sebelumnya. Nah, kemudian kita lihat di sini ya. Tentang introduction. Ada tulisan extensive survey. Saya kan bisa mengatakan cuma survey saja. Tapi saya enggak mau. Saya harus menunjukkan pada reader, pada reviewer, pada desk evaluator, pada editor itu bahwa yang saya lakukan itu sudah sekian ribu jurnal. Walaupun nanti saya filter-filter, kemudian tinggal sedikit. Makanya saya berani menulis extensive survey. Reputable jurnal. Sama dengan Pares tadi. Input for government policy. Support social economy. Kenapa kok input for government policy? Supaya support social economic development. Karena social economic development kan memang tanggung jawabnya pemerintah. Terus kemudian, A further objective is to guide researcher toward more quality research. Nah, ini wording-nya saya bedakan. Mungkin kalau paper sebelumnya mengatakan future direction adalah untuk peneliti selanjutnya, dan lain sebagainya, dan lain sebagainya. Saya wording-nya saya bedakan. Further objective is to guide researcher toward more quality. More quality researcher. Kenapa kok kemudian saya mengatakan more quality researcher? Dari sini, reputable jurnal itu sudah saya state di awal. Sama seperti yang sebelumnya. Kenapa kok reputable jurnal itu saya state ya? Karena kita semua tahu bahwa reputable jurnal masuknya itu susah. Masuknya itu susah. Karena selain idenya, cara penulisan, sistematika, linguis, dan sebagainya itu harus diperhatikan. Dan kalau memang sudah masuk, berarti itu memang suatu penelitian yang luar biasa. Nah, kalau researcher itu mau melanjutkan riset ya, maka dia harus membaca paper yang bagus. Jangan membaca paper yang tidak bagus. Baca paper yang biasa-biasa. Nanti apa yang mau dihasilkan? Model Anda tidak banyak ketika kemudian Anda membaca paper yang tidak bagus. Paper yang tidak bagus itu mana? Review-nya asal-asalan. Review-nya nggak bagus. Kemudian language-nya nggak bagus, tapi juga masuk Skopus yang grey area. Yang dari India, yang dari Pakistan, yang nggak jelas-nggak jelas. Bentar lagi langsung di-listing dari Skopus. Nah, itu tuh grey area. Saya nggak mau. Makanya di sini nanti langsung yang predatory itu saya cut. Saya nggak mau masukin yang predatory. Saya lanjutkan ya. Uncover virus, various findings. Saya meneliti secara komprehensif. Strict criteria. Nah, ini. Strict criteria for selecting papers. Sangat ketat. Ini saya nggak pakai bibliometrik ya. Kalau bibliometrik kan berarti kali ini langsung keywordnya, filternya kita tulis, langsung akan secara otomatis. Enggak. Ini buka satu-satu. Manual satu-satu. Apakah Bapak sendiri ya? Tentu tidak. Saya punya asisten. Saya minta, oh, tolong gini, tolong gini, tolong gini ya. Nanti asisten yang melakukan, kemudian nanti hasilnya itu kemudian saya lihat. Ah, ini oke, ini nggak, dan ini harus disatukan, dan sebagainya. Itu saya. Kemudian, comprehensive interview. Nah, kenapa kok kemudian recent paper? Saya kan membatasi ini mulai dari 2010 ke atas. Loh Pak, kan banyak Pak penelitian tentang wakaf yang di Skopus, yang sebelum 2010. Betul. Ada. Tapi saya tidak masuk. Kenapa Bapak tidak masukkan? Ada alasannya. Ini. has the latest to ensure the government has the latest wakaf advance model. Because old wakaf papers that design old models might not be suitable in the current socio-economic environment. Sekarang sudah zamannya blockchain. Masa iya Anda mau menggunakan paper yang 20 tahun lalu tentang wakaf yang kemudian masih door-to-door management strategy? Tidak mungkin. Tidak mungkin. Walaupun masukin di Skopus. Nah, kayak gitu itu enggak saya masukkan. A good journal is chosen to ensure government has study have academic accountability. Seperti tadi yang saya bilang. Bahwa saya pengen government itu hanya membaca yang highly qualified journal, highly qualified studies. Kemudian researcher benefit would disproposive future potential topic. Nah, dari puluhan ribu itu akhirnya cuma 63 yang berhasil. Topiknya adalah ini. Oke, sekarang kita yang menarik adalah research methodology. Udah 3-4 menit nih. Mohon nanti ada tambahan waktu ya. Portasi. Baik. Ini urutannya ya. Jadi dari kiri, keywords itu saya masukkan. Saya bilang sama asisten. Oke. Ini harus kita pilih. Ini saya sengaja memilih yang umum dicari oleh para researcher. Database-database ini. Oke. Kemudian cari, saya bilang asisten. Kamu cari wakaf, awkaf, Islamic and Human Fund. Berapa yang muncul di situ? Tulis di sini. Nah, kemudian kita filter. Kita filter dengan apa? Nah, saya menentukan sendiri filternya mengambil dari yang sudah pernah ada dari papernya Pares tadi. Sebelumnya saya mau lanjutkan dulu. Motivasi studi yaitu. First, kita akan tahu ya bahwa zaman Turki Usmani, wakaf itu backbone socio-economic development pada saat itu. Dan kita tahu wakaf yang berkembang pada saat Turki Usmani itu, itu non-government budget. Tetapi bisa melaksanakan sektor-sektor yang itu notabene adalah sektornya atau ranahnya pemerintah. Artinya apa di sini? Artinya bahwa ketika wakaf itu berkembang, burden dari pemerintah itu akan turun. Jadi, wakaf ini sebetulnya adalah membantu pemerintah. Oleh karena itu, sekarang ini mari kita bantu pemerintah kita dengan apa? Dengan memaksimalkan peranan wakaf. Nah, bagaimana caranya? Caranya adalah yang pertama, kita buat studi dulu, kemudian yang bagus, kemudian kasih rekomendasi kepada pemerintah. Nah, itu maksud tulisan wakaf ini. Terus kemudian fitur riset. Hal yang lain, nah ini filternya gini, identify journal-based, ini ya, emerald, gestor, dan sebagainya, kemudian use keywords, terus kemudian pilih riset artikel, terus kemudian publikasi mulai 2010, nah ini yang penting juga. Scopus Index, pakai ini, schema go-jare. Ini kan yang common ya. Eliminate predator jurnal. Jadi saya enggak mau yang predator. Karena saya tahu kualitasnya yang predator itu. Saya pernah membaca, pembaca paper, ada orang lain, terus kemudian bilang bahwa, ini Scopus saya. Kemudian saya baca, tata bahasa simple English saja masih salah. Kok bisa masuk Scopus ya? Nah, seperti itu. Akhirnya saya enggak bilang apa-apa. Ya sudah lah, kita tahu bahwa ternyata di Scopus pun, itu ada yang masih di create area. Memang, nanti enggak lama lagi itu udah di-listing dari Scopus. Nah, saya enggak mau yang itu. Karena apa? Orang yang mau membacanya, ini pemerintah. Orang yang mau membaca ini adalah anak S2, S1, S3, yang mau melanjutkan itu, saya harus ngasih modal yang bagus untuk mereka. Ya, makanya saya eliminate it. Walaupun mungkin ada yang betul-betul bagus. Walaupun mungkin ada yang betul-betul bagus. Tapi karena dia masuk di jurnal yang enggak bagus, akhirnya saya delete. Kemudian wakaf portion discussion. Maksudnya itu, kan ini bagian dari indomen ya. Dan dari indomen itu ada yang wakaf. Sehingga kalau kemudian wakafnya itu bagian kecil dari paper tentang indomen, itu berarti tidak mendapatkan perhatian yang serius. Paper itu ya. Paper itu tidak memberikan kesempatan wakaf untuk didiskusikan banyak. Berarti hanya small portion itu saya delete juga. Nah, seperti itu kriteria itu akhirnya kemudian menjadi 63 itu. Kemudian existing research. Nah, ini sebetulnya saya meniru banyak dari yang artikel sebelumnya. Jadi pertama adalah tentang finance. Kemudian saya bagi lagi Islamic finance, dan lain sebagainya. Nah, tadi ada what have we learned. Saya juga ada. In general, what less than can we learn. Tetapi saya kemudian menambah. Nanti di analis saya, saya lanjutkan. Jadi, yang kedua, economic development saya, ini kan meniru dengan tadi, yang sama tadi ya. Nah, di sini tuh ya. Anda kalau melihat tabel ini, ini akan sangat memudahkan for the researcher. Kenapa? Karena for the researcher yang mau meneliti tentang wakaf dan Islamic microfinance, tinggal konsentrasi pada paper-paper ini saja. Hanif 2014, Hanif 2015. Jadi, saya membantu mengklasifikasikan paper kepada orang-orang yang akan melaksanakan penelitian lebih lanjut lagi. Misalnya tentang wakaf dengan banking, ya sudah, baca ini yang Ramli, Jalil, Darul, Samza, Muhammad, ini saja. Fokus ke sini. Jadi, mengklasifikasikan ini akan memudahkan bagi researcher selanjutnya. Nah, ini juga what lesson can be learned. Terus kemudian, ini pilar-pilarnya. Ada law, norms. Terus kemudian, ini sudah 31 menit ya. Bentar, saya cepetin ya. Kemudian, wakaf performance in selected country. Sedikit mau saya ceritain. Ini ada Singapur, ya. Kalau Anda lihat, kemudian ada Indonesia, Malaysia. Sebetulnya ini, itu awalnya tidak saya tulis. Awalnya tidak saya tulis. Dilanjutkan 10 menit, Prof. Tidak apa-apa, Prof. Oke. Terima kasih. Jadi, di sini ada Malaysia, ada Turki, ada Indonesia juga, ada Singapur. Awalnya tidak saya tulis. Tapi kemudian si editor di Helion ini bilang, kalau kamu cuma menulis ini, itu kurang komprehensi. Kamu harus tambahkan negara-negara yang sukses dengan itu. Waduh, ini kerjaan panjang ini saya bilang gitu. Tapi saya berpegang teguh bahwa ketika dia tidak merejek, saya akan kejar terus. Dan itu masih doable ya. Saya sudah punya gambaran. Singapur, Malaysia, Turki. Ini saya punya gambaran. Ya sudah, saya minta waktu ruang, saya kerjakan untuk negara-negara ini. Saya sudah punya bahannya, tinggal menatanya saja. Nah, kemudian analisa. Ini analisa ini, jadi begini Bapak Ibu dan kawan-kawan semua ya. Paper yang bagus, yang kelihatan advancement knowledge-nya, itu sebetulnya adalah di chapter analisis. Karena itu adalah ide kita. Ide kita. Kalau literatur review itu kan ya artikelnya orang, kemudian kita gambarkan. Kalau analisis itu adalah subjektivitas kita. Dan ini yang menjadi sangat krusial, yang menentukan kita itu, atau paper ini bagus atau tidak, itu dilihat dari analisis, seberapa komprehensifnya, seberapa dalamnya diskusi itu bisa kita buat. Makanya kemudian waktu analisis ini saya mikir, gimana ya caranya bisa orang itu melihat komprehensiveness dari paper ini. Orang itu bisa melihat deafness, kedalaman dari paper ini. Akhirnya kemudian saya membagi. Jadi finance itu, kalau di atas tadi kan lesson learned. Kalau ini lesson for government. Sebetulnya lesson for government itu sebetulnya adalah recommendation. Recommendation for government. Tetapi saya narasikan bentuknya itu adalah lesson for government. Supaya apa? Supaya penerintah itu, kata-kata lesson itu kan pelajaran ya. Pelajaran. Berarti ada sesuatu yang penting yang ada di situ. Nah itu sebetulnya, ini permainan wording saja sebetulnya, yang kemudian bisa memberikan stress lebih ya, ketika kita mengatakan recommendation for government, atau lesson for government. Saya melihat lesson for government kayaknya lebih bagus. Akhirnya saya tulis. Lesson for government. Ini, ini, ini. New cash wakaf for microfinance institution. Nah ini kan udah jelas. Kita tahu ya kalau sekarang ini microfinance, apalagi kondisi pandemik seperti sekarang ini, mereka itu kan pada BMT-BMT gitu ya, itu kan mahal. Rate-nya itu kan mahal. Cost of fund-nya itu kan mahal, karena resikonya besar. Kalau source of fund dari BMT ini ngambil dari cash wakaf, yang kemudian permanen cash wakaf, nggak balik lagi kepada wakif, kan berarti BMT ini kan bisa ngatur financing rate-nya. Kalau pada startup ya, startup UMKM yang baru pertama kali kerja, mendapatkan pembiayaan gitu ya, jangan dikasih beban. BMT-nya jangan dikasih beban, kasih aja kordul hasar. Nanti kalau sudah sukses, baru kemudian minta lagi, nah baru kontrak-kontrak yang berbeda. Nah, sekarang ini lesson for government apa saja. Ini satu, dua, tiga, dan sebagainya. Kemudian further study. Nah, ini saya bedakan 511 sama 512. 511 ini khusus pemerintah, tapi kaitannya hanya finance saja. Terus 512 itu further study. Ya, ini adalah untuk researcher. Kalau yang lesson for government ini adalah sebetulnya untuk policy, kebijakan. Tapi kalau further study untuk researcher, itu lebih pada akademi. Sarannya adalah ini, tentang BMT yang memberikan cash wakaf itu, bagaimana performa dari entrepreneur-nya dan lain sebagainya. Masih banyak isu ya, kaitannya nanti dengan akutansi. Bagaimana pencatatan tentang cash wakaf dan lain sebagainya, pada BMT-nya. Kalau misalnya itu diambil dari cash wakaf, nanti akutansinya ada perubahan atau tidak. Atau pertanyaan sederhana adalah, cash wakaf itu BMT naruh di liability atau naruh di equity. Kemudian economic development juga begitu. Lesson for government apa? Ini sangat dekat dengan SDGs. Bagaimana kemudian wakaf-wakaf yang ada itu, apakah seberapa signifikan itu bisa membantu SDGs? Elemen yang mana? Kan ada 17. Elemen yang no hunger, no poverty, dan sebagainya. Itu masih terbuka. Kemudian ini, itu sengaja saya munculkan, supaya memudahkan pembaca. Memudahkan pembaca untuk merangkum semuanya. Ketika ini sudah jelas, kalau kurang jelas maksud saya, baru nanti membaca yang narasi lengkapnya. Tapi kalau yang ingin singkat-singkat saja, ya sudah lihat tabelnya saja. Ini perihal masalah ini ya. Penyajian ya. Jadi jangan lupa, nanti kalau Bapak Ibu menulis jurnal, itu bayangkan bahwa pembaca itu cuma punya waktu sedikit. Kalau cuma punya waktu sedikit, maka banyaklah munculkan, itu yang sifatnya memudahkan mereka. Kalau bisa dibuat tabel, buatlah tabel. Kalau bisa dibuat pointer, buatlah pointer. Ini untuk semuanya. Terus kemudian, ini food to study. Jadi setiap topik finance, ada food to study, ada lesson for government. Ada food to study, ada lesson for government. Semuanya seperti itu. Lesson for government ini. Law and norms misalnya. Ini masalah. Apa lesson for government-nya? Pemerintah needs to conduct regular assessment on whatever institutions. Selama ini kan, apalagi di Indonesia kan tidak. Banyak masalahnya. Kenapa kok tidak dilakukan assessment terhadap wakaf institusi ini. Perihal klasik. Mungkin perihal masalah. OSDM tidak cukup banyak. Terus kemudian budget, dan sebagainya. Food to study-nya adalah apa yang dari law and norms. kemudian accountability, ada lesson for government. Terus kemudian food to study juga. Ini saya sudah sampai konklusen. Jadi, saya kembali lagi ke sini. good luck. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada Mas Wahid sebagai moderator. Terima kasih, Mas. Terima kasih banyak, Prof. Aduh, Alhamdulillah, ya Allah. Ini luar biasa sekali, Prof. Presentasinya. Khususnya untuk kami-kami yang masih menanjaki karir sebagai researcher. Jadi, kami tahu bagaimana caranya membuat paper, khususnya di dalam Islami Finance. Tapi, sebelum kita masuk ke komen dari para diskussion, saya mau mengingatkan untuk kawan-kawan, nanti untuk session Q&A, jadi saat ini yang bisa kita fasilitasi adalah kawan-kawan memberikan pertanyaan lewat chat. Kemudian nanti, insya Allah, akan saya sampaikan kepada Profesor, khususnya untuk pertanyaan-pertanyaan yang relevan terhadap topik kita di hari ini. Kemudian, yang kedua, apabila kawan-kawan ingin menanyakan secara langsung, insya Allah, nanti saya berikan kesempatan pada saat Q&A session. Jadi, saat ini, sekarang saya akan memberikan kesempatan kepada kawan-kawan diskussion kita. Ini, siapa yang mau duluan? Mbak Namira atau Mas Wiku? Mbak Namira? Mbak Namira, ya? Ya, Mbak Namira, silakan. Baik, oke. Silakan, Mbak Namira. Saya berikan waktu 10 menit, Mbak Namira. Boleh. Terima kasih. Terima kasih banyak Prof. Radit untuk sharing yang sangat-sangat bermanfaat. Tadi banyak sekali yang di-highlight, khususnya terkait pemilihan kata juga itu sangat penting ya dalam penelitian, what to include or not. Itu kan pekerjaan sehari-hari peneliti. Kemudian juga tadi Prof. mengalami terkait subjektif, dan memang itu sebenarnya tidak bisa dihindari. Pasti ada pemikiran kita yang subjektif, pemikiran kita. Tapi selama itu empirical atau berdasarkan evidence, maka itu tidak ada salahnya. Nah, kalau tadi Prof. membahas banyak terkait how to write a research paper, a good and excellent research paper, saya lebih tertarik untuk kali ini untuk membahas terkait konten dari yang Prof. paper yang Prof. tulis. pertama mungkin saya akan meng-highlight terkait apa yang saya suka dari paper ini. Pertama adalah paper ini sudah jelas sekali bahwa ini policy led. Dari abstraknya saja itu kan sudah kelihatan tadi bahwa yang di-highlight adalah sebenarnya topik-topik apa yang dibahas dalam riset ini. Dan itu sangat penting untuk mendesain satu kebijakan bahwa kita harus riset dulu, harus paham dulu apa yang ada di lapangan melalui penelitian sebelum kita mendesain satu penelitian. Nah, tapi di sini mungkin saya perlu meng-highlight bahwa kadang kita salah dalam mendevidisikan apa itu yang namanya policy led. Karena kebanyakan kita melihat bahwa policy led itu adalah impact evaluation, misalnya dampak dari income terhadap kemiskinan atau dampak wakaf terhadap kemiskinan itu seperti apa. Atau korelasi antara wakaf dan kemiskinan. Tapi sebenarnya kita juga harus memahami wakaf as a concept itu seperti apa. Jadi bukan hanya wakaf sebagai satu empirical lens, sebagai satu yang menarik untuk diteliti, tapi juga sebagai conceptual lens. What does wakaf say? Misalnya aja kalau Islamic finance, tadi juga Prof juga menyampaikan bahwa banyak Islamic finance scholars yang bukan Islamic finance scholars, tapi risetnya terkait Islamic finance. Dan itu banyak saya temui juga, banyak penelitian, penelitian yang dia konsernya bukan Islamic finance, tapi justru riset-risetnya sangat bagus dan sangat relevan terkait Islamic finance. Misalnya ada yang membahas terkait Islamic finance terhadap sebagai suatu instrumen ekonomi yang mempropos more than profit in capitalism. Seperti itu misalnya keterkaitan antara Islamic finance dan capitalism. Misalnya untuk wakaf sendiri mungkin terkait the notion of giving misalnya. Nah itu mungkin kita bisa untuk kembangkan konsepnya dan saat ini saya melihat masih sangat kurang untuk pembangunan konsep dan teoretical framework dari wakaf itu sendiri atau instrument Islamic finance lainnya. Dan juga Prof juga meng-highlight di paper tersebut bahwa ternyata kebanyakan riset masih didominasi normative approach ya Prof. Jadi bahkan setelah 50-an 50-an persen riset wakaf bahkan yang udah di reputable journal ternyata masih kebanyakan normatif dan itu kan satu PR yang besar untuk kita. Kemudian juga saya sangat suka terkait bagaimana Prof mereview cases tadi yang dari berbagai geografi bahkan itu sebenarnya nggak intensional awalnya tapi sebenarnya itu salah satu yang paling saya suka dalam paper tersebut. Dan mungkin ada beberapa region juga yang sebenarnya perlu untuk di-include dalam paper tersebut tapi mungkin akan terlalu banyak tapi mungkin itu akan jadi riset-riset selanjutnya. Nah untuk suggestion saya mungkin ya tadi terkait elaborasi terkait apa kontribusi konseptual atau teoretical dari studi-studi yang ada saat ini itu belum di-highlight di paper tersebut karena mungkin karena salah satunya adalah approach-nya adalah policy-led. Jadi mostly membahas terkait empiris. Nah kemudian untuk sedikit thought saya terkait paper ini saya tertarik terkait bagaimana history itu masih sangat kurang dalam riset-riset terkait wakaf. Tadi Prof juga menyampaikan bahwa sebenarnya kita untuk sekarang udah di jaman yang modern nggak perlu untuk mengadopt old wakaf model. Tapi saya rasa penting sekali untuk kita belajar trajectory of wakaf. Jadi bagaimana budaya di satu negara dan keterkaitannya dengan wakaf. Misalnya aja bukan hanya kalau di paper menyebutkan terkait loss of inheritance and gifts. Mungkin juga kita perlu belajar terkait culture. Culture of inheritance and gifts. Karena misalnya di Middle East di Middle East itu culture of giving itu bahkan udah sampai ke market economy. Jadi mereka untuk budaya memberi itu bukan hanya sebagai satu almsgiving tapi juga mereka mengharapkan reward atas perbuatan baik yang dilakukan di pasar. Dan itu udah satu-satunya bersalin paham di pasar di ekonomi pasar. Dan hal itu mungkin juga ketika kita kaitkan kenapa misalnya Islamic Banks di Middle East itu kurang berkembang dibandingkan di Indonesia. Mungkin salah satunya karena itu. Karena mereka lebih cenderung suka terkait sesuatu yang berbasis giving tadi. Karena sesuatu yang berbasis giving juga sudah ada manfaat dari sisi profitnya untuk mereka. Misalnya hal-hal seperti itu kita kaitkan budaya yang ada dalam satu negara dan bagaimana keterkaitannya dengan wakaf. Dan juga dengan belajar trajectory dan budaya tersebut kita juga bisa belajar terkait konsekuensi. Karena misalnya ada satu riset yang membahas terkait giving tadi di Middle East itu mempelajari bagaimana uang berpindah dari satu tangan ke tangan lain. Itu kan ada banyak yang terlibat baik dari individu A kemudian ternyata ada NGO di dalamnya atau ada pemerintah kemudian sampai ke orang lain. Itu kan ada konsekuensi-konsekuensi dari arah perputaran uang tersebut. Jadi mungkin dari saya kita perlu sekali untuk membangun teori, konsep untuk menjelaskan satu bukti pemikiran kritis akan satu fenomena. Karena sekarang kan kebanyakan orang mengatakan jangan teori aja tapi praktik juga. Tapi sebenarnya justru dengan kita membangun teori kita bisa justru teori itu adalah satu bukti pemikiran kritis akan satu fenomena. Misalnya tadi terkait yang isu geografi kenapa di Middle East itu Islamic Bank kurang berkembang. Tidak seperti charity. Ada satu peneliti yang mengembangkan konsep economic value versus relational value. Jadi bahwa konsep memberi satu sama lain di satu masyarakat itu itu justru ada keterkaitannya dengan pasar. Jadi ada dampak ekonominya yang dikaitkan dengan economic value. Kalau misalnya kita tidak membangun teori konsep tersebut kita tidak akan paham sebenarnya fenomena yang ada tersebut. Jadi kita tidak bisa untuk mempelajari suatu hal hanya sekedar dari empiris. Jadi mungkin itu PR kita ke depannya untuk dalam riset terkait wakal. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih, Namira. Terima kasih banyak, Namira. Atas komen-komennya. Kemudian saya berikan langsung ke Mas Wiku. Silahkan, Mas. Ya, baik. Terima kasih. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Saya akan menambahkan apa yang telah disampaikan oleh Mbak Namira tadi. Kalau misalnya tadi Mbak Namira memberikan ulasan mengenai konten dari paper, mungkin saya akan sedikit highlight mengenai struktur dari paper itu sendiri. Jadi karena ini memang penting bagi kita, karena ini segmennya mungkin ada dua ya. Satu dari akademisi dan mungkin dari mereka yang sedang belajar mahasiswa ataupun juga dari praktisi karena ini ada implikasi ke government seperti yang tadi disebutkan oleh Prof. Radit. Jadi yang pertama saya highlight ini adalah importance. Jadi mengapa paper seperti ini itu penting. Karena paper ini bukan salah satu paper yang inovatif sehingga dikenalkan bahwa ini menjadi sebuah first to discuss yang memetakan literatur tentang wakaf secara global. Biasanya buat mahasiswa atau dosen yang berkinan untuk mempublish paper itu juga kadang-kadang kesulitan ini literatur apa yang sudah ada dan literatur apa yang belum ada. Jadi kita kan diminta untuk mencari gap-nya. Nah gap itu kadang-kadang kalau kita mencari sendiri kadang prosesnya bisa lebih lama. Ataupun kalau bisa kita dapat itu tidak kompensif. Nah dengan ada paper seperti ini yang dipublikasi oleh Prof. Raditia ini ini juga membantu kita yang ingin menelit tentang wakaf ini sudah ada list-nya. Anda mau wakaf dari sisi dipandang apa? Dari sisi finance dari sisi economics mungkin nanti ada yang membahas dari sisi accounting mungkin ke depannya ada yang ingin membahas tentang wakaf blockchain yang mungkin sekarang lagi tren juga dibahas itu wakaf blockchain itu menjadi sangat penting sehingga paper ini ini bagian kontribusi dan memperkaya literatur dan Alhamdulillah ini dipublikasi oleh akademisi dan researcher dari Indonesia bukan dari luar karena biasanya kalau topik-topik wakaf kadang-kadang saya banyak kelihatannya itu dari Turki dari Turki itu banyak karena historikalnya dari zaman Turki Usmani itu topik-wakaf sudah dipraktekan di sana baik itu dari importansinya yang kedua dari strukturnya saya sebetulnya sudah membaca banyak paper yang salah satunya juga paper di Profesor Pares Narayan tadi karena saya saya cerita juga karena saya saat ini sedang membuat paper semacam ini tapi dengan topik lain mudah-mudahan bisa saya submit di pertengahan tahun ini memang pekerjaan ini tidak gampang kita mengumumkan segitu banyak literatur terus kita pilah-pilah mana yang masuk mana yang tidak saya malah belum membahas mengenai mana yang masuk predator regional apa enggak karena itu penting kita mereview ternyata itu paper itu masuk predator regional dan berapa ya tadi Profesor Paras Narayan membahas tentang banking kemudian ada juga membahas tentang accounting kalau tidak salah Madam Ani Profesor Paras Narayan Profesor Paras Narayan ini membahas tentang accounting literatur tentang accounting juga jadi paper ini sangat-sangat membantu kemudian saya bahas masuk ke tiga di metodologi jadi dari hasil screening yang dilakukan ini hanya tersisa 63 paper karena menyeleksi dari tahun 2010 mungkin mungkin kalau menurut kita apakah 63 itu bisa dianggap representatif atau tidak karena kadang-kadang tapi kalau misalnya saya melihat dari topik wakaf sendiri memang belum banyak publikasi yang global karena seperti disebutkan jurnal-jurnal yang mau menerima topik tentang wakaf itu tidak banyak saya bilang memang tidak banyak ya tadi JBR terus kemudian sekarang ada jurnal ISRA juga yang skopus sementara jurnal-jurnal yang lebih high level kalau misalnya di UK kami menggunakan ABS ranking jurnal itu semacam jurnal of finance jurnal of corporate finance jurnal of banking and finance itu hampir tidak ada topik wakaf sehingga ide untuk memasukkan keyword endowment fund itu salah satu yang sangat saya bilang itu key point yang menarik di situ mungkin kalau saya lihat cara untuk mendapatkan connected jurnalnya ada beberapa aplikasi mungkin kalau ada yang pernah dengar namanya research rabbit itu salah satu cara untuk kita kita masukin satu paper dia akan langsung menghubungkan ke beberapa paper sebelumnya atau paper yang akan datang yang lebih baru dari itu sehingga kita bisa download kemudian bibliografinya itu akan langsung bisa kita masukkan ke Mendeley ke Zotero atau ke Nones namanya research rabbit sama yang kedua adalah connected paper itu juga salah satu tool yang bisa menguntungi kita untuk mengumpulkan literatur review yang terkait yang akan kita teliti saya ada poin satu di halaman 12 di halaman 12 itu menulis bahwa mengapa wakaf perlu dikenalkan sejak elementary school tidak hanya teori namun juga praktek saya entah belum menemukan literatur review atau paper sebelumnya yang meng-highlight masa itu apakah perlu memang bahwa wakaf itu dikenalkan sejak SD karena biasanya pelajaran agama kita untuk anak-anak itu kan masalah ibadah sholat kuasa zakat paling mentok di situ sama haji wakaf itu kalau buat anak SD mungkin agak susah mencernanya ini wakaf kenapa kes wakaf saya kalau kes wakaf saya bayar terus uangnya nanti kemana saya dapat apa nah itu tapi mungkin nanti bisa meng-highlight itu ya tentang wakaf bagaimana mengenalan wakaf itu sebagai dari literasi keuangan kita di tingkat SD atau SMP atau SMA secara praktis yang sederhana baik kemudian yang terakhir paper ini ini penting terima kasih buat orang-orang karena memberikan mapping dan juga roadmap buat para akademisi riset juga nanti buat stakeholder terutama juga di pemerintah ini loh akademisi sudah membahas seperti ini ada gap di tataran teori ada gap di tataran praktis tinggal bagaimana ini nanti akan diterjemahkan ke dalam bentuk misalnya regulasi di Indonesia kita ada OJK ada BW saya juga sering membahas tentang wakaf kas wakaf juga di BI kemudian kas kas wakaf lingkung yang hari ini yang di BI kemudian juga ada KNKS ada badan wakaf Indonesia itu juga kan nanti mungkin bisa dikolaborasikan lagi juga terpublikasi di jurnal dengan indeks Q1 jadi saya terima kasih dan selamat Profesor Raditya di jurnal Q1 yang kita tahu sangat-sangat sulit untuk menembusnya ada yang mungkin proses bisa dua tahun tiga tahun itu tidak selesai reviewnya kalau sudah ketemu reviewer kedua di review tiga kali saya dan terakhir saya merasa bahwa ini terutama acara dari MES ini menarik membahas mengenai sebuah publikasi paper ataupun buku ini menjadi sebuah budaya yang sehat bagi kita karena mendorong buat akademisi peneliti di Indonesia untuk mempublikasi jurnal pemberian paper di jurnal yang high quality kemudian juga kita kita tahu kita bukan kritik untuk menyerang untuk downgrade atau apa justru kita di sini memberi apresiasi kita sama-sama masukkan saya juga dapat masukkan seperti ini dan ini akan bermanfaat bagi konteks akademis di Indonesia dan mungkin ke depan-depannya mungkin ada topik mengenai zakat mengenai accounting mengenai blockchain dan sebagainya baik itu saja dari saya terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih banyak atas komen-komennya sebelum kita lanjut lagi Prof apakah Prof ingin memberikan tanggapan terlebih dahulu terhadap komen-komen silahkan Prof terima kasih Namira tadi yang sudah membahas tentang giving behavior menarik sebetulnya behavior bagaimanapun juga wakaf itu kuncinya adalah orang itu akhirnya ngasih apa tidak kita sosialisasi kemana-mana tapi orangnya itu tidak donasi wakaf kita yang harus kita studi adalah kenapa orang itu tidak donasi wakaf itu sebetulnya walaupun kita sudah banyak tapi orang itu tidak berwakaf wakaf akhirnya tidak jalan-jalan wakafnya jadi tentang behavior itu yang masih perlu untuk kemudian studi-studinya itu kita galakkan lagi misalnya gimana caranya marketing strategi efektif efisien untuk cepat sekali mengumpulkan kes wakaf itu kan menarik sebetulnya ada satu yang saya waktu diskusi sama ini diskusi sama kalau Anda-Anda tahu ada ESQ Pak Arki Najar mereka kan punya yayasan wakaf juga Najir yang sudah resmi bisa legal untuk racing fun wakaf menarik strategi mereka yaitu momen ketika mengharapkan race kes wakaf itu adalah momen ketika hari terakhir training ESQ mungkin beberapa di antara Anda sudah pernah ikut training ESQ saya juga pernah ikut di Malaysia training ESQ betul-betul dihantem hatinya menjadi orang yang sangat hina sangat apa dan sebagainya bahkan saya waktu ikut di Malaysia hari pertama itu ya dengan betul-betul disentuh hatinya yang sangat dalam sampai ada peserta yang lain itu ya itu nangisnya satu gedung itu kedengaran semua itu keras kali suara nangis dari situ kita bisa merasakan penyesalan yang nangis penyesalan yang luar biasa sampai nangisnya keras kali di akhir ketika hati sudah turun sudah cooling down semua baru kemudian mereka menawarkan ini loh kita mau bangun kita perlu uang untuk cash wakaf langsung ngasih ngasih ini kan belum ada studinya ini belum ada studinya ini gimana cara mendapatkan strategi caranya bagaimana ini ini sebenarnya ranahnya juga ini manajemen SDM marketing atau psikologi campur-campur mana-mana yang bisa teori apa yang dipakai karena sekarang ini udah zamannya multidisiplin jadi kita bisa ngambil teori psikologi yang sebetulnya ada irisannya dengan sumber daya manusia ada irisannya dengan marketing dan sebagainya itu yang sangat limited sekali kalau kita lihat dari jurnal-jurnal ini strategi marketing untuk isi fun terima kasih namanya yang terkait dengan mas itu mengenalkan tur SD saya teringat gini Umar Capra itu mengatakan begini kalau kamu ingin mengembangkan ekonomi Islam mulailah dari organisasi kemasyarakatan yang paling kecil apa itu keluarga jadi kita ngajarin keluarga itu tentu tidak langsung pada pertama sekolah wakaf adalah ini bukan gitu kita ajari dulu bersedekah ya sedekah kalau ada pengemis kamu sedekah sebagian uang sakumu kamu kasih nanti pelan-pelan kita nanti kasih tabung kemudian kita nanti kasih tahu yang ini untuk pengemis yang ini untuk ditabung nanti kalau ketika tabungannya sudah banyak kemudian ada bagi hasilnya bagi hasilnya untuk pengemiskin atau untuk apa untuk apa gimana kalau kemudian yang kamu tabung itu kamu tabung terus nah ketika dia sudah itu berarti dia sudah mulai menyadari berarti ada yang dibagi langsung ada yang harus diproduktifkan yaitu yang ditabung itu nah nanti pelan-pelan kemudian kita jelaskan bahwa yang kamu dulu tabung terus-menerus dan tidak kamu ambil-ambil itu adalah esensi dari wakaf nah kayak gitu yang maksud saya itu cuman kan itu mungkin saya tulis di sini gak mungkin saya tulis di jurnal itu kan terlalu teknis tapi maksudnya itu begitu supaya yang kecil itu sudah mulai membedakan yang dia kasih ini bisa macam-macam ada yang dikasih sifatnya konsumtif ada yang dikasih sifatnya adalah men-generate income dulu baru nanti profitnya untuk ini untuk apa namanya sosial gitu ya itu aja mas lahir yang bisa saya komen dari dua luar biasa nih ya dua discussion ya mungkin kita bisa ini lihat yang question answer-nya ini ya silahkan mas Wahid mohon maaf Prof tadi sepertinya saya tidak bisa unmute kembali error dengan komputernya ya terima kasih banyak Prof atas ininya komen-komen atas tanggapan-tanggapan atas komen-komen yang diberikan oleh Mbak Namira dan Mas Wiku ini menjadi topik yang sangat menarik sekali sehingga mengundang banyak sekali pertanyaan saat ini dari kawan-kawan dari peserta kita khususnya kawan-kawan yang saat ini sepertinya sedang melakukan riset tentang wakaf nah ini ada banyak sekali apakah bagaimana caranya melakukan writer's diet Prof atau bagaimana melakukan menggunakan menggunakan teks yang sangat singkat padat dan jelas gitu loh Prof bagaimana caranya kita membuat suatu kalau dalam narasi tulisan narasi tulisan betul tadi saya teringat jadi saya tuh teringat dengan salah satu buku waktu awal PhD saya baca judulnya writer's diet jadi ini benar-benar diet yang diterapkan untuk para writers untuk membuat nyingkatkan naskah mereka gitu loh Prof ini jadi ada salah satu pertanyaan seperti itu Prof kemudian itu yang pertama mungkin tiga pertanyaan dulu Prof ya ya kemudian yang kedua ini jurnal-jurnal jurnal-jurnal yang baik dan predatory ini bagaimana caranya kita memilah-milah ini Prof kemudian yang ketiga rekomendasi untuk paper kualitatif di apa nanya itu yang bagus yang berkualitas paper-paper kualitatif atau jurnal-jurnal untuk paper-paper kualitatif itu apa saja Prof mungkin itu dulu sepertinya Prof baik terima kasih Pak Swahid jadi yang pertama tentang writer's diet ini ya begini kalau perihal masalah menulis itu mau tidak mau kita harus harus banyak membaca kenapa banyak membaca karena dari situlah kemudian kita belajar saya sering membaca tulisan profesor saya yang perlu Bapak Ibu ingat ya bahwa membaca paper-jurnal jangan hanya sekedar untuk Anda paham ini bahasa indonesianya apa atau sepertinya apa jangan cuman itu tapi perhatikan cara dinulis nah itulah sebetulnya pembelajaran untuk kita penulis kita kan kalau belajar bahasa kan tentunya ini subyek predikat dan sebagainya ini ada fokin pasten dan sebagainya kita kan coba lihat papernya itu baca terus kemudian apa namanya perhatikan kosa kata yang digunakan saya masih sampai sekarang pun saya masih ketika membaca tulisannya Prof Mansur dan lain sebagainya saya masih geleng-geleng ya Allah ini tulisan bagus banget ya dia bisa menunjukkan kosa kata sebagai seorang akademis jadi kalau sebagai seorang akademis itu kan Anda kalaupun ingin menyalahkan orang lain oh bukan menyalahkan konteksnya adalah begini kalau Anda ingin mengatakan bahwa kebijakan itu jelek misalnya jangan eksplisit jangan eksplisit bahwa itu kebijakan yang salah dan kebijakan yang ini dan sebagainya tetapi gunakan bahasa-bahasa yang memotivasi ya misalnya kebijakan itu sudah cukup bagus tapi tantangan kedepan adalah perihal masalah ini nah itu adalah bahasa-bahasa akademis tantangan kedepan maksudnya itu apa maksudnya itu ya sama sebetulnya maksudnya itu adalah itu kebijakan yang jelek banyak kurangnya tapi jangan itu yang dimasukkan dalam paper gunakan bahasa yang memotivasi ya ya itu tadi selalu katakan bahwa ini paper ini kebijakan yang oke ini kebijakan yang konstruktif tapi perlu hal-hal tambahan tapi nah itu itu yang baru kemudian kekosongan dari kebijakan yang lama ini apa di tapinya itu mau tidak mau kalau orang yang tersedai menyusun kata itu itu pengalaman yang akan menentukan ini sedikit cerita pengalaman saya saya itu relatif cukup terlambat dari sisi orientasi ke luar negeri sekarang ini kalau kawan-kawan saya bukan kawan mahasiswa S1 saya itu sudah belum lulus masih S1 itu sudah presentasi di Australia di Malaysia belum lulus S1 ini ada aset di sini sudah presentasi di mana-mana itu saya cukup terlambat saya presentasi ke luar negeri pertama kali itu adalah ketika tahun pertama S3 jadi saya cukup terlambat dari sisi membina karir saya untuk menjadi seorang akademisi presenter di ekonomi Islam itu cukup terlambat tetapi saya sadar keterlambatan saya sehingga saya melakukan percepatan percepatan yang saya lakukan jadi waktu itu waktu di Malaysia kebetulan banyak orang Indonesia yang di sana juga itu kita punya motivasi yang sama yaitu kepingin buat paper kemudian presentasi buat paper presentasi dan seterusnya akhirnya itu lah environment itu yang mempengaruhi saya tahun 2005 itu adalah presentasi saya pertama kali di tahun pertama di IUM itu ada conference yang dosen saya ngasih brosur ini adalah ada conference di Oxford University di dekat luar sana itu kampus siapa yang tidak kenal Oxford akhirnya saya membuat paper diterima itu pengalaman saya pertama kali presentasi di Oxford persiapan saya itu cukup panjang karena itu pertama kali saya nulis paper pada saat 2005 saya nulis itu saya merasa ini tulisan paling bagus tulisan luar biasa ini pokoknya jurnal-jurnal itu seperti tulisan saya ini seperti itu terus habis itu sudah selesai terus kira-kira 15 tahun 12 tahun setelah itu jadi kira-kira ya 5 6 tahun lalu ya berarti sekitar 12 tahun kemudian dari 2005 saya gak sengaja buka kompil saya ketemu file saya 2005 itu itu mungkin sekitar tahun 2014 terus kemudian saya baca saya baca saya bingung sendiri ya Allah tulisan jelek gini kok bisa diberima di seminar ini padahal itu tulisan yang sama yang 2005 itu saya merasa sangat bagus sekali di 2014 ya Allah malu saya kalau pakai tulisan kayak gini di seminar itu padahal tulisannya gak berubah nah ada yang jadi tahu kan apa yang sebetulnya yang menyebabkan tulisan sama tapi kemudian di judgment yang berbeda nah itu adalah tadi yang saya katakan experience nulislah banyak-banyak bahasa Inggris itu fungsinya channelnya bagaimana Anda nulis satu paragraf Anda baca dulu ya baca dulu satu paragraf kemudian Anda nulis sendiri Anda tutup itu kemudian Anda nulis sendiri ya terus kemudian kalau sudah nulis dengan bahasa sendiri maksud saya ya yang kedua hari kedua lihat paragraf kedua terus kemudian Anda tulis dengan bahasa Anda sendiri nulis lagi nanti seterusnya kalau sudah selesai itu dijadikan satu file nanti seharinya Anda ulang lagi Anda ulang lagi paper yang sama paragraf pertama Anda baca gini oh tulis lagi nanti besoknya paragraf kedua tulis lagi lakukan sampai kira-kira lima kali atau berapa kali gitu ya terus kemudian bandingkan tulisan pertama file pertama di tanggal paling awal itu sama tulisan terakhir jejer di sebelah-sebelah ini Anda akan tahu bedanya pertanyaannya adalah kok bisa beda lah itulah saya bilang experience gak ada kunci lain selain bahwa kita harus sering nulis gak ada kunci lain baca-nulis 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 pisau itu akan tajam kalau dipakai di asah dipakai di asah dipakai di asah gitu ya nah itu sebetulnya yang apa namanya harus kita pelajari dari filosofi pisau itu bahwa harus dipakai untuk motong tapi juga harus di asah pakai motong lagi harus di asah gitu caranya ya itu yang pertama ya kemudian untuk jurnal predatory ya ini jurnal predatory ada kan jurnal bellis jurnal predatory.com ya itu disitu gimana caranya pak kalau supaya aman gitu ya carilah publisher jangan abel-abel ya terutama bagi anda-anda yang mau naik pangkat ya anda-anda yang ada di dosen kemudian dari asisten ahli mau ke lektor lektor mau ke lektor kepala ya dan lektor kepala mau ke GB ya itu harus hati-hati ya saya sangat tidak menyarankan anda itu masuk ke predator ya anda sendiri yang rugi no pak tapi kan saya belum punya skopus pak untuk pertama gimana pak udah gak usah ya lebih baik anda mundur satu tahun ya penelitian itu tapi ketika sudah satu tahun itu anda di publis anda publis di publisher yang memang qualified Elsevier atau Emerald atau dan lain sebagainya kenapa nanti kalau anda mau PAK ya penilaian angka kredit nanti di baik di lingkungan universitas maupun di Jakarta apalagi kalau di Jakarta itu sangat kencang sangat strik begitu di publisher gak jelas itu dicoret yang syarat wajib kemudian dicoret anda menjadi tidak punya syarat wajib itu yang susah membuat syarat wajib ini kemudian anda harus buat paper baru dan lain sebagainya makanya lebih baik mundur mundur dalam arti mundur setahun mundur dua tahun tapi betul-betul menghasilkan paper yang dipublish yang bagus yang itu unquestionable orang tim PAK Jakarta sudah tidak oh ini sudah bagus buat yang seperti itu ini saya rela tiga tahun buatnya tiga tahun itu sengaja untuk selalu buat yang sangat bagus selain bahwa tadi motivasinya itu karena yang paper sebelumnya itu yang Pak Reis tadi itu yang bikin saya memotivasi saya kok bisa dia yang buat saya selama ini ngapain di Majani itu yang kemudian membakar saya akhirnya kemudian saya ambil idenya kemudian saya gunakan untuk yang sesuatu yang ekspertis saya di wakaf akhirnya saya jadi saya berterima kasih sekali sebetulnya sama Pak Reis itu jadi itu untuk jurnal predator saya sarankan lebih baik Anda fokus kepada yang sudah jelas-jelas kalau Anda di Islamic Economics ambil misalnya Jabber tadi Journal of Islamic Accounting Business Services atau Islamic Middle Eastern Prof. Kabir Hasan atau Islamic Marketing atau jurnal pengurusan jurnal pengurusan itu di UKM atau jurnal ethics lanjutannya humanomics itu apa lupa saya lanjutannya ada ethics-ethics yang di UM jurnal UM itu yang Jodhuri masuk di lalaman Jodhuri kalau pun Anda mau masuk yang ke konvensional bisa juga boleh juga itu tadi kita harus pinter-pinternya untuk wording yang kita pilih wording yang kita pilih itu yang diterima oleh jurnal tersebut yang tadi yang seperti saya katakan kalau saya ini ke jurnal yang konvensional yang tidak skopnya spesifik islamik kalau saya tulis di situ wakaf itu mungkin langsung direjek makanya kita cari jalan tengah Islamic Indomod Fund kurung wakaf jadi jurnal predatory saya sangat menyarankan jangan masuk karena itu merugikan Anda sendiri sudah susah-susah buat nanti terus dicoren sama tipe akan Jakarta kemudian rekomendasi kualitatif saya mau tunjukkan ini ya ada satu yang kualitatif tapi ini cukup menarik saya mau tunjukkan share screen lagi ini kalau kelihatan jadi dari judulnya saja ini kualitatif research in financial market tentunya teman-teman yang ada di Inggris dan sebagainya mungkin sudah sangat familiar disini kalau kita bandingkan kalau kita financial market itu umumnya asosiasinya pasti akan kuantitatif tapi ternyata ada financial market tetapi researchnya adalah kualitatif saya ada paper juga disini coba saya tidak ada apa enggak mestinya muncul yaitu ini kualitatif jadi financial market tetapi dibahas dengan metodologi kualitatif dengan komprehensif sehingga itu menarik untuk publish dan akhirnya publish juga disini ini a critical assessment of sovereign retail suku ini paper saya ini sama juga critical assessment saya selalu menggunakan kata-kata critical sovereign retail suku jadi ini sebetulnya sukri ini ini bukan JLS tapi ini sukri suku retail suku retailnya Indonesia critical assessment jadi ini sukri ini juga termasuk yang kualitatif research financial market ini termasuk yang mau untuk islamic isu-isu islamic disini ini paper saya juga ini satu orang juga saya sendirian nah nanti bisa dipacal jadi itu mungkin ya yang tiga pertanyaan pertama mas wahid ya terima kasih banyak prof ini mungkin yang terakhir prof pertanyaan tiga pertanyaan terakhir prof yang pertama ini ada dua pertanyaan menarik dari salah satu praktisi nazir wakaf di Indonesia prof dengan wakaf pertanyaannya yang pertama mengapa Indonesia tidak ada wakaf yang monumental katanya yang bisa dinikmati oleh banyak umat jadi beliau disini mencontohkan wakaf ulama Aceh misalnya kemudian kalau saya ingat mungkin yang paling menarik adalah wakaf ini Azhar University mungkin prof yang paling menarik yang di Cairo yang di Cairo betul nah ini suatu bentuk-bentuk wakaf yang bisa dinikmati oleh umat kenapa di Indonesia tidak ada seperti itu kemudian yang kedua bagaimana caranya kita menyatukan kepentingan para nazir di Indonesia prof mungkin dari prof punya pengalaman atau dari penelitian-penelitian yang telah prof baca dan yang terakhir prof adakah sumber data-data yang detail dan terintegrasi tentang wakaf di Indonesia mungkin tiga pertanyaan gitu prof data data sumber ya wakaf oke sebentar saya akan coba untuk cari jawaban untuk yang ini ya apa monumental ya yang monumental sebetulnya kenapa kok tidak ada sebetulnya ada cuman mungkin kita tidak mempromosikan ya sebentar saya mau coba bantu saya mau share screen lagi tentunya kawan-kawan dulu masih atau pernah mengikuti apa ya cerama-cerama atau lecture-lecture tentang wakaf yang kemudian mengatakan bahwa Indonesia itu apa sorry orang Aceh ya orang Aceh itu sempat datang ke Mekah zaman dahulu ya zaman apa namanya zaman tahun 1800-an kalau nggak salah ya dan waktu itu kebijakan pemerintah Arab Saudi itu adalah membolehkan orang non-Saudi untuk berwakaf atau memiliki tanah nah pada saat itu ada orang Aceh yang datang ke sana dan kemudian berwakaf berwakaf kemudian dia mengatakan bahwa saya beli tanah di Saudi ini saya wakafkan untuk masyarakat Aceh yang naik haji namanya adalah Habib Buga nah coba saya share screen sebentar ya ini saya dikasih foto dari dari teman saya ini sebentar ya nah ini coba coba lihat ya Habib Buga Al-Asni ini Habib Buga Al-Asni tulisan ini ini hotel ini ya dulunya tentu bukan seperti ini ya tetapi inilah yang terjadi jadi orang yang Habib Buga itu kemudian tanahnya diwakafkan terus digunakan untuk akomodasi dan dia mengatakan bahwa peruntukannya adalah untuk masyarakat Aceh yang apa namanya sedang berhaji sehingga kalau kemudian pada musim haji ini kan hotel nih coba ya saya bukakan ini Wakaf Habib Buga ini kan tulisannya Bak Waw terus kemudian ini Jim Ain Ash Al-As ini ini wakafnya orang Aceh terus kemudian apa bentuknya bentuknya bangunan ini seperti ini seperti ini ini dari orang Aceh sehingga ini kan lokasi itu dekat sekali sama Masjidil Haram sehingga kalau kemudian musim haji ini pasti penuh okupansi ratenya tinggi sekali sehingga menghasilkan profit nah profitnya itu digunakan untuk siapa digunakan untuk masyarakat Aceh setiap orang Aceh itu dapat sekitar seribu ringgit seribu real seribu real itu berarti sekitar berapa 4 jutaan kan lumayan setiap orang jadi kalau suami istri gitu ya masing-masing dapat seribuan itu kan besar sekali gak ngapa-ngapain dapat uang ini berasal dari generositinya Habib Bugak waktu tahun 1800 pertanyaannya adalah apakah ini pernah di-blow up nah ini untuk menjawab tadi itu Indonesia kalau gak ada yang monumental sebetulnya ada cuman mungkin belum ter-blow up belum ter-blow up pesawatnya presiden pertama RI Soekarno itu adalah hasil dari kumpulan uang-uang wakaf wakaf yang kemudian digunakan menjadi dipilihkan pesawat itu wakaf sebetulnya cuman tidak terlalu di-blow up kenalanya kenapa ya saya kurang tahu mungkin ada unsur politiknya yang itu tidak boleh dibesar-besarkan atau itu saya kurang tahu persis itu terus kemudian nomor 2 itu kalau saya gak salah nangkap itu bagaimana mempersatukan para nazir gitu ya mas wakitnya kepentingan para nazir gitu ya ada ya ini memang tantangan ya karena nazir itu dia bekerja disitu di lembaga institusi wakaf tersebut dan dia ingin namanya nama institusinya yang muncul nah kemudian kalau masing-masing itu kepengen diri-dirinya sendiri yang muncul itu kan seolah-olah Anda itu seperti menyapu tapi menyapu dengan satu lidi saja ya kenapa bisa bersih lantai itu harusnya kan lidi-lidi ini dijadikan satu ya tanpa memunculkan ego individual nama institusinya tapi diikat satu kemudian jadi sapu jadi sapu kemudian untuk nyapu nah seperti itu jadi kuncinya apa ya kuncinya adalah mau gak para nazir ini ketika kemudian ada peluang untuk monumental tersebut nazir ini bersedia oke saya ikut bersama-sama kita jadikan ini adalah proyek bersama udah gak usah muncul nama individual para nazir mau gak ini yang tantangannya kadang-kadang nazir ini juga gak mau bisa jadi karena dia ya pak saya ini harus mempertanggungjawabkan kegiatan saya itu pada wakif pak nah wakif kan taunya saya ini institusinya ini pak tapi kalau saya udah membantu proyek itu gak muncul logonya kan nanti kredibilitas saya bagaimana nah itu padanya yang muncul seperti itu ya ini masih ya kita perlu edukasi lah ya tapi ada satu menarik itu yang terakhir itu saya waktu diskusi dengan waktu ada dalam satu forum dengan pak Nuh ya ketua BBI sekarang itu pak Nuh ada proyek yang sangat mengharapkan para nazir itu kemudian semua nazir itu bersatu ya jadi pak Nuh ingin membuat kesuksesan dari CWLS yang rumah sakit Ahmad Wardi yang diserang ya Banten itu itu direplikasi ya dengan bantuan semua para nazir ya nah ini kita timbul saja nanti sejauh mana itu akan diikuti oleh para nazir sehingga mudah-mudahan nazirnya mau dan proyek itu bisa sukses ya kemudian perihal mana mengenai data dan sumber wakaf nah ini kalau data kita lihat di website-nya BWI ya itu adanya siwa sistem informasi wakaf nah pertanyaannya adalah apakah itu diupdate apakah itu sudah lengkap dan lain sebagainya nah ini yang kita harus saya gak bisa mengatakan bahwa sudah atau tidak diupdate atau apa gitu karena ya memang ya itu yang kita punya ya itu yang kita punya kita mungkin perlu semacam apa ya kalau BI OJK itu kan mengharuskan perbankan konvensional itu melaporkan performa rutin setiap bulannya misalnya akhir bulan ini oh kas yang diterima sekian apa namanya piutangnya sekian asetnya sekian itu kan harus dilaporkan dan kalau tidak itu nanti akan ada surat peringatan dan sampai kemudian penjabutan izin nah itu bisa BI OJK itu bisa pertanyaannya adalah apakah itu bisa kemudian dilakukan antar regulator sama nazir-nazir yang ada nazir swasta-swasta yang ada nah ini tantangan ini tantangan binding itu kan binding ya jadi BI OJK kepada semua bank itu kan binding kamu kalau gak melakukan ya saya kasih surat peringatan kalau sampai tiga kali empat kali masih gak mau ngasih laporannya ya saya akan cabut izinnya nah pertanyaannya adalah apakah itu mampu untuk dilakukan oleh regulator wakaf kepada nazir-nazir nah ini kita masih perlu banyak diskusi ini saya kira itu Mas Wahid ya mudah-mudahan bisa menjawab semua saya tahu mungkin ini juga kawan-kawan saya melihat ini pertanyaannya banyak sekali dan kita gak mampu untuk menghabiskan ini tapi mudah-mudahan ini sengaja memang ya sengaja memang tidak terpuaskan supaya Anda belajar semua ya betul nanti kalau udah puas gak mau belajar nanti betul supaya next next research talk supaya datang kembali Prof ini terima kasih banyak Prof atas jawaban-jawabannya terhadap pertanyaan-pertanyaannya dan mohon maaf kawan-kawan kami tidak dapat memfasilitasi seluruh pertanyaan yang diberikan kepada kami saya sudah anukan HP saya sama email ya di chatroom di jam 8.49 sama link paper di jam 8.56 di waktu Indonesia nanti mungkin bisa di-check baik terima kasih banyak Prof terima kasih banyak mungkin nanti kawan-kawan yang ingin langsung bertanya kepada Prof dipersilahkan terima kasih karena waktunya yang sangat mendesak karena di Indonesia juga waktunya sudah malam saat ini sudah jam setengah 10 ya Prof ya setengah 10 sudah setengah 10 malam untuk itu saya akan coba memberikan sedikit summary saja ya Prof supaya kita bisa menyudahi acara ini yang pertama yang paling penting adalah yang pertama disampaikan oleh Prof Raditya Sukmana tadi awal-awal ini sangat penting bagi kami para researcher bahwa untuk membuat suatu untuk memberikan atau mempublish suatu paper yang pertama jangan menyerah yang pasti untuk submit paper karena Prof Raditya sendiri untuk paper ini sudah banyak di-reject oleh paper-paper atau jurnal-jurnal yang berkualitas kemudian yang kedua yang pasti untuk membaca banyak-banyak artikel jurnal-jurnal artikel yang berkualitas yang bisa memberikan banyak inspirasi contohnya inspirasi-inspirasi yang tadi disebutkan oleh Prof Raditya Sukmana seperti seperti yang sudah dicontohkan misalnya yang tadi A Survey of Banking and Finance Literature Issues Challenges and Future Directions kemudian yang ketiga adalah untuk membuat abstrak kita di apa namanya diberitahukan oleh Prof. Raditya bahwa Desk Evaluator itu akan membaca abstrak terlebih dahulu kemudian yang akan mereka cari adalah apa sih ada nggak sih suatu hal yang baru di dalam penelitian kita tersebut dari abstrak begitu juga dari di dalam introduction yang akan kita tuliskan di dalam paper kita kemudian untuk analisa Prof. Raditya menyampaikan bahwa untuk membuat analisa kita menjadi lebih dalam itu mungkin bisa dilakukan kategori-kategori field of knowledge kemudian yang kedua juga untuk memberikan suatu tampilan atau untuk memberikan suatu informasi dengan sangat singkat dan padat informasi-informasi di dalam analisa paper kita mungkin bisa dijelaskan di dalam sebuah table dari dari sisi komentator-komentator tadi dari Namira Samir Namira Samir memberikan komen khususnya terhadap konten dari paper yang paper Prof. Raditya Sukmana yang pada intinya yang disampaikan oleh Namira Samir adalah terkait theoretical framework karena kita juga memerlukan paper-paper dalam Islamic Finance yang dengan theoretical framework yang kuat karena selama ini banyak sekali gap antara theoretical framework di Islamic Finance di dalam literatur-lateratur Islamic Finance dan juga dibandingkan dengan literatur-lateral di dalam konvensional finance atau dalam konvensional ekonomis kemudian yang dari Mas Wiku yang saya dapatkan adalah ada beberapa poin yang disampaikan oleh Mas Wiku yaitu yang pertama importance dari paper tersebut bahwa apa yang disampaikan oleh Profesor Raditya Sukmana dalam paper tersebut sangat menarik bagi para researcher-researcher khususnya yang menjadi ini akan menjadi road map bagi para researcher-researcher khususnya yang ingin melakukan riset mengenai wakaf kemudian terkait dengan metodologi ini apakah 63 paper yang tadi ini representatif atau memang tidak banyak jurnal yang masuk di dalam jurnal Q1 terindeks kopus terkait dengan materi-materi atau field wakaf tersebut mungkin itu yang dapat kami sampaikan terkait summary jika ada pertanyaan langsung disampaikan kepada Profesor Raditya Sukmana melalui tadi email dan Profesor Raditya Sukmana terima kasih banyak atas kesempatannya Profesor Raditya Sukmana terima kasih banyak atas kesediaannya untuk memberikan kami lecture di hari ini walaupun di malam hari Profesor terima kasih banyak mohon maaf waktunya diambil oleh kami kemudian terima kasih kepada para komentator diskusen-diskusen Mas Wiku Suryumukti dan juga Mbak Namira Samir semoga malam minggu kita pada malam ini dicatat oleh para mereka sebagai ibadah di hari ini Amin Terima kasih saya tutup acaranya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh